Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk hidup yang paka. Untuk bulan Juli ini, gereja masih menyelenggarakan ibadah secara online. Kita tunggu surat pastoral berikutnya yang akan memberikan arahan kepada kita, kapan kita akan bersama-sama dapat kembali beribadah di gedung gereja. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita mendasarinya pada perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, pagi ini kembali kami datang kepadamu. Kiranya ketika kami datang kepadamu, kami meneduhkan hati dan pikiran kami. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima, mendengar akan sapaan sabdamu. Sehingga kami boleh membaca, mendengar, merenungkan dengan baik, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami, agar kami boleh memahami apa yang kau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah harus berbuat baik. Bacaan kita terambil dari surat Yaakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Elliot Teger Asinov, lahir pada 13 Juli 1919, meninggal dunia pada 10 Juni 2008. Ia adalah seorang penulis buku fiksi maupun non-fiksi, berasal dari Amerika, dan ia terkenal karena tulisannya tentang dunia olahraga bisbol. Bukunya yang paling terkenal adalah Eight Man Out, sebuah rekonstruksi non-fiksi dari skandal Black Sucks tahun 1919. Di dalam bukunya itu, Elliot menuliskan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam skandal Black Sucks, yang terkenal pada tahun 1919. Dituliskan bahwa delapan anggota klub bisbol Chicago White Socks dituduh telah menerima suap dari para penjudi sebagai kompensasi agar mengalah dalam pertandingan tingkat dunia. Walaupun tidak pernah terbukti bersalah di pengadilan, tetapi mereka berdelapan dilarang bermain bisbol seumur hidup. Namun salah seorang di antara mereka, yaitu Buck Weaver, menyatakan bahwa ia telah bermain agar klubnya menang, meskipun ia mengetahui adanya persekongkolan. Meskipun penampilan Weaver di lapangan memang mendukung pernyataan itu, akan tetapi Komisi Bisbol Kinesaw Mountain Landis membuat aturan bahwa siapa saja yang mengetahui skandal itu, namun tidak mencegahnya, tetap akan dilarang untuk bermain bisbol. Weaver tidak dihukum karena berbuat salah, tetapi karena ia gagal berbuat benar. Dalam surat yang ditujukan kepada Jemaat Gereja di abad pertama, Yaakobus menulis, Jadi jikalau seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di dunia yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan, para pengikut Kristus memiliki kesempatan untuk memancarkan cahayanya. Kerap kali hal itu berarti kita harus melawan dorongan untuk tetap berdiam diri. Ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk berbuat baik, atau tidak berbuat apa-apa sama sekali, kita harus selalu memilih untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Kita tidak tahu apa yang akan kita temui hari ini. Bisa saja setelah membaca atau mendengarkan renungan ini, kita akan langsung diperhadapkan pada pilihan untuk berbuat baik atau diam saja melihat ketidakbenaran terjadi di depan mata kita dan tidak berbuat apa-apa. Bersiaplah, teguhkanlah hatimu untuk berbuat baik, berbuat yang benar. Diam di tengah-tengah ketidakbenaran dapat diartikan mendukung ketidakbenaran. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pagi hari ini melalui apa yang dituliskan oleh Yakobus kami diingatkan bahwa kami diminta untuk tidak berdiam diri ketika melihat ketidakbenaran terjadi di hadapan kami. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang lepas tangan dari ketidakbenaran yang kami lihat. Tapi mampukan kami untuk menyuarakan bahwa apa yang kami lihat itu adalah suatu ketidakbenaran supaya orang lain pun mengetahuinya dan supaya kebenaran menjadi nyata di hadapan kami. Kami tahu ini tidak mudah tetapi dengan pertolongan dari roh kudus kami yakin dan percaya kami akan dimampukan untuk tidak sekedar diam saja tetapi dapat berbuat sesuatu mengatakan sesuatu jikalau di depan kami terjadi ketidakbenaran. Inilah permohonan kami ya Bapak yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Firman Allah jayalah Sampai ujung dunia kita pun dipanggilnya untuk hidup yang baga. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih.